assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan dirga elektro channel Dulur sahabatku semua pencinta elektronika dimanapun anda berada ya Dulur kali ini saya sampai kedatangan ngapain plastik sealer atau 220 volt 150 Watt plastik sealer ini kalau dilihat-lihat dari bodinya kok kayak lakitan ya Dulur ya bukan pabrikan yang lihat coba kita lihat nah ini bakalnya triple kayak gini dulu semacam bikinan ya Dulur ya katanya mati kita coba ya lu kita coba nah disini ini ada lednya nih led dia lednya ngumpet sebelum lanjut jangan lupa subscribe like comment share dan subscribe-nya tombol notifikasi diaktifkan Dulur ini kegedean nyelur ya oke kita lihat lednya ini alur kalau nyalah ini sebelumnya sebelum kita coba ini kita putar ke tengah aja lu tengah lednya nah barangkali lednya bisa ditekan gini ya ya kita culekan lor sudah kita pencet disini nggak ada nyala sama sekali Dulur ada nyala sama sekali Yuk kita simak bareng-bareng kita belajar berbarang lagi atasi platik sealer yang mati total ya kita pertama ukur dulu ini dulu apa nih elemennya dulu HP apakah ada hidup apa enggak nih pakai bip aja dulu deh bip testernya dari ujung baut sini nih dulu sini ada bautnya nggak kelihatan kali lu sama sini ada baut ada baca membentang Apakah putus dulu Oh enggak Dulur yang sebelahnya Oh enggak Dulur hidup Dulur kita bongkar ya lu apa-apa nyebabnya sudah dibongkar Dulur ini baut-bautnya iya bener ini sepertinya home industri ya dulu dulu kayak tuh kayak gini dulu kita harus cek kabel powernya dari sini dulu tuh dari sini dulu kita cek kabel powernya juga ya lor kita kasih ganjelan kayak gini terus testernya ini di skala bip ya lor ini kabel ujung-kabel ujungnya kita buka dulu ini dulur ya iya kayak gini lor ya ini jadi dari tripek terus itu ada 11 nah ini ini adalah rangkaian delay ya delay ya delay buat timing siapa si elemen ya sekian detik suhunya nah nih lor yang satu kita tes ini hidup Dulur yang satunya mati yang ini yang sebelahnya Hai anggar roh Hai mati dulu tuh mati 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 jadi cuma satu pin doang ini Doreng hidup tuh tuh ini aja kalau yang ini mati ini dulu tuh ya dulu kemungkinan kabel putus sebelah kita ganti jadi ya dulu ini kabel yang lamanya nih yang bekasnya kita buang ini kabel untuk penggantinya ya lor kita coba masukin dari sini lubangnya oke nah kayak gini dulu terus ini mah AC mah nggak masalah kebolak-balik ini lagi dulu terus strom AC sambungin aja ke sini deh gini pasang lagi oke yang satunya ini semoga aja bisa sembuh ya Dulur ya Iya nih hari kedua bulan puasa ya Dulur semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan puasa Edward diterima segala amal ibadah kita Amin semoga aja ini drivernya enggak ada masalah ya driver delay clocknya timer juga sih timing juga oke ini sudah dipasang kita coba ya lor ya kita jangan tutup dulu lor gini aja dulu lor Oke kita akan coba semoga aja berhasil kita culekkan nih puterannya tadi temernya kita kasih tengah ya dulu untuk temernya culekkan subscribe like comment share mudah-mudahan bisa ya sudah diculat coba nih perhatikan lednya lor nah lor setnya lalu tuh sudahnya lalu banyaklah sekian detik mati kita coba apakah ada panas ya ada hangat hangatnya dulu ya Coba kita cari plastik dulu ya dulu cari-cari dapat plastik kayak gini sedapetnya aja dulu enggak papa ya lor kita buat tes coba aja kalau dia bisa lengket ya berarti sudah normal nih lampu lednya dulu kita tekan ini agak berat lor nah ini sudah nge-press dulu tuh sudah nge-press dulu tuh Alhamdulillah sekali lagi lor oke itu ya lor bisa dilihat ya lor sudah rapet lor tuh tuh rapet lor sobek malah plastiknya iya demikian dulu persembahan dirga elektro memperbaiki plastik sealer yang disebabkan kabel powernya putus terima kasih semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati